Kita ke informasi wisata, kami berikutnya punya sederet rekomendasi destinasi liburan yang kece untuk Anda. Punya banyak waktu, ada tempat nih untuk liburan yang ramah anak di Kabupaten Sumarang. Di tempat ini pula, good people bisa bermain air di tengah hamparan kebun kopi. Kolam renang di tengah perkebunan kopi? Ada dong. Ya, inilah wahana wisata terbaru dari Kampung Kopi Banaran di Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah. Di sini, anak-anak bisa bebas bermain air di tengah hamparan kebun kopi. Pepohonan yang rindang membuat suasana kolam renang dan sekitarnya menjadi sejuk. Buat para orang tua, yakin deh anak-anaknya pasti betah. Apalagi, beragam aneka permainan dan wahana air di tempat ini bisa menambah keceriaan mereka. Wahana wisata yang baru dibuka awal April ini menjadi alternatif tujuan wisata yang unik untuk habiskan libur panjang akhir pekan kali ini. Dengan tiket masuk seharga 15 ribu rupiah, anak-anak dapat bebas bermain air sepuasnya. Anak biar refreshing setelah ini pelajaran ya, ini karena liburan biar fresh pikirannya. Kenapa punya tempat ini, Bu? Kan indah, tempatnya bagus-bagus, besar layang koknya. Ini kan lengkap, dia ada kebun kopinya, nanti anak-anak bisa naik ke tempat kereta. Pada libur panjang akhir pekan ini, kampung Kopi Banaran yang dikelola PT Perkebunan Nusatara 9 sudah perkirakan adanya lonjakan pengunjung hingga 3.000 orang per hari. Jumlah ini diprediksi akan meningkat 3 kali lipat dibanding akhir pekan biasa. Inilah salah satu harapan kami di Jawa Tengah atau di sekitar Kemarang memiliki tempat destinasi wisata yang terkait dengan tidak hanya rekreasi, terkait dengan edukasi dan tentunya tempat perselahatan. Kami di Kakobai ini bisa menunjukkan tidak hanya wahana air, tapi adalah tanaman agrowisata. Nah, gimana guys? Guys, masih penasaran ingin berenang di tengah hamparan perkebunan kopi? Lokasinya cukup mudah dijangkau kok. Hanya berjarak sekitar 1 km dari pintu Tol Bawen di Kabupaten Semarang. Yuda Arianto melaporkan untuk NET.